Intro Malam tak berhutang jadi sumar Siang tak pembentari lesa jadinya Ibu kata hatimu bagaimana Ibu kata hatimu berdendanglah Berlaku ilang mengasihkan Berdendang kau berdendang memerdukan Teman denyakan lagu ini Cain kau berdendang memerdukan Ibu kata hatimu Berlaku ilang mengasihkan Dendang kau berdendang memerdukan Teman denyakan lagu ini Cain kau berdendang memerdukan Melam tak berbintang jadi sumar Siang tak pembentari lesa jadinya Ibu kata hatimu bagaimana Ular kata hatimu berdendanglah Ibu kata hatimu Ibu kata hatimu Terus mendengar Radio Malaysia Radio Malaysia Asyik FM Asyik FM Asyik FM Asyik FM Asyik FM Keji Sama hari Ibu kata hatimu kata hitamu Nak JE Okay Selamat Kata matahini Kembali Kata matahini Kata matahini Jangan tengok pada badan. Dah makan tengah hari ke? Sudah. Sudah. Sekarang tengah buat apa? Tengah rehat-rehat. Sangat santai. Tengah santai lah tepi laut dia. Laut jauh. Okey, Christina hari ini kita bercerita berkenaan dengan pengalaman lalu mendewasakan kita. Ya. Akhirnya kita akan dewasa kalau ada pengalaman lalu lah ya. Ya, betul. Tak banyak memberi pengajaran kepada kita lah. Ya, betul. Ini bukan calang-calang pengalaman kan? Tidak. Okey, mungkin rakan-rakan di luar sana teringin nak tahu siapakah Christina sebenarnya. Boleh kita kenalkan. Silakan Christina. Okey, salam senyata. Selamat tengah hari kepada semua pendengar-pendengar Maihi Asyik. Apa khabar semua? Harap semua sihat baik-baik. Dan saya ingin ucapkan selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang menggunakan ibadah puasa. Saya Christina Marin dari Suku Kaumah Muri. Dari Sepang Selangor. Okey, kita bersama dengan Christina hari ini bercerita berkenaan dengan pengalaman lalu mendewasakan kita. Jadi, Christina, saya dimaklumkan di mana Christina pernah berhadapan dengan keadaan yang getir. Keadaan yang mungkin satu benda yang tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Jadi, keadaan ini berlaku beberapa bulan yang lalu. Jadi, boleh kongsikan apakah pengalaman itu. Keadaan bagaimana sebenarnya. Okey, boleh. Sebelum saya berkongsi pengalaman saya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Asyik FN dan DJ yang sudah menjemput saya untuk temu buah kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Seperti sedia maklum tahun lepas dan tahun ini adalah tahun yang mencabar untuk kita semula kan. Pertamanya di musim COVID yang tak mengenal usia, tak mengenal bangsa, siapa. Dan telah meninggalkan kesan negatiflah kepada kita semua. Dan saya adalah salah seorang yang terkesan. Okey, kembalikan kepada topik kita. Pertama, bapa saya itu telah disahkan positif COVID lah. Jadi, saya rasa sedih, tertekan, takut. Sebab selama ini kita dengar dekat TV, dekat media sosial, yang ambulans datang rumah, apa semualah kan. Sekali itu kena dekat kita, memang macam mana nak buat ni, macam terkejutlah. Jadi, hari seterusnya tu kami kena kuarantin. Kami satu family buat swab test. Dan keputusan yang kami pilih oleh tu, memang kita dah jangka lah kan. Satu family positif. Dan terkesan juga dengan pandangan masyarakat kepada kita. Macam orang pandang, eh, family ni COVID, jangan dekat-dekat. Memang kita tak boleh dekat-dekat lah kan. Macam orang, macam apa? Panas air dengan kita lah. Jadi, semasa saya dengan family disahkan tu, ambulans pun ambil kami, pergi dekat tempat kuarantin. Saya berempat dengan adik-adik saya, dengan ayah saya. Pergi dekat mak Ferdang dan mak saya, pulak kena di asingkan di sengit buluh. Jadi, kami kena kuarantin 10 hari. Dirinya berpisah lah masa tu. Haa, berpisah lah. Jadi, kami selalu call mak lah bagi kata-kata semangat, bagi dorongan, jangan bersedia, jangan putus asa kan. Syukurlah selama 10 hari tu, keadaan semakin pulih dan baik. Kesehatan pun mengizinkan kami untuk pulang. Jadi, kita dah excited, dah boleh balik kan. So, nak dah boleh balik. Okay, masa berada di pusat kuarantin, apa yang anda lakukan di sana? Adakah itu mematahkan semangat? Tak ada sebab kita tengok orang banyak kan. Bukan kita seorang je yang terkesan macam terkena jakitan ni. Kita pun ada ramai suku kau apa bangsa. Tak kira lah berapa usianya kan. Semua ada dalam tu. Jadi, kita buat macam biasa lah. Tak ada apa yang berlaku. Jangan fikir yang negatif. Jangan fikir yang positif. Tunggu je lah hari kita boleh balik bila ni. Okay, mungkin selalu kita dengar bila kena swab test, ada yang cakap sampai berdarah, ada yang cakap sakit. Jadi, pengalaman pertama di swab test, bagaimana rasanya? Tak ada sakit sangat. Tak ada yang berdarah. Macam dia pedih-pedih sikit je lah. Sikit lah, macam gigit semut lah ya. Macam gigit semut. Tapi mata berair juga. Itu betul, nangis kan? Tak ada nangis yang silam berair lah. Okay, Christina. Saya nak anda kongsikan bersama sepanjang Christina sakit dan dalam tempoh habis kuarantin. Apa aktiviti yang Christina lakukan? Saya masa dekat rumah tu, saya memasak untuk keluarga, kemas rumah, siram bunga jugalah. Dan selepas, dekat masa pusat kuarantin tu, masa kita rehat lah kan. Tengok muri apa semua. Lepas daripada saya balik tu, saya ternampak satu poster lah pertandingan pakar interasional orang asli kan, dekat media sosial. Saya rasa, eh, saya nak jual lah. Dia cakap ke ayah saya, wakil mahmeri belum ada ni. Nak jual lah, boleh tak ya? Kata, jual lah. Dia kata. Lepas tu, adik saya pun tolong ambil gambar saya. Yang pakai kain bandik, yang pakai kain apa, dengan bunga-bunga banyak tu eh? Ya. Lepas tu, selama beberapa hari tu, kena malam lah masa tu, kawan saya cakap, eh, kau nak nampak ke ada satu poster ni, macam, dia macam gambar saya dia salah gunakan lah kan. Ya, betul. Macam dengan title yang tak menyenangkan kita lah. Itu, semasa kejadian tu, kira, apa, tu lah jugalah di media sosial kan. Haa, itu hangat jugalah time tu. Ya, apa perasaan? Haa, itulah lagi sekali. Saya rasa sedih sangat-sangat, down, kecewa. Nangis lah apa semua kan. Haa, tapi dengan, dorongan family, dengan kata-kata semangat, dari orang sekeliling, saya pun, haa, takpelah, kita ambil, tindakan yang sewajarnya lah kan, kepada individu tersebut. Haa. Haa. Jangan, kita fikir sangat, nanti kita jadi depressed. Haa. Haa. Kita tenang. Biarlah, haa, haa, pihak yang bertanggungjawab, yang, apa, menyelesaikan isu-isu tersebut lah. Haa. Dengan sokongan family, saya bangkit kembali dan, kita kena buktikan yang, apa yang orang cakap tu, semuanya, tak betullah, salahkan kita. Ya, betul. Buktikan kita boleh. Haa. 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 Kita orang asli tak semestinya kita di bawah. Kita harus, haa, majukan diri kita. Haa. Haa. Macam tu lah. Haa. Siapa lagi nak tolong kita kalau bukan diri kita kan, Kristina? Haa, betul. Haa, ya betul. Ok, Kristina, pengalaman lalu menjadi pengajaran yang amat berguna dalam kehidupan, perjalanan kita. Haa. Haa, jadi apakah pesanan anda juga bagaimana anda, bagi anda sebagai generasi muda masyarakat orang kita, ketika ini dalam menghadapi hidup yang serba-serba mencabar sekarang? Haa. Pengalaman yang saya lalu ini, banyak memberi kesan kepada diri saya dan memberi pengajaran juga kepada diri saya agar lebih kuat untuk hadapi segala cabaran lah. Kita tak tahu apa yang akan jadi di masa hadapan kita. Haa. Dan nasional dalam untuk menindak segala perkara yang tak baik lah kan. Haa. Haa. Kita jangan lupa pada Tuhan. Tersulit apapun yang masalah kita hadapi, pasti ada dalam penyelesaiannya. Haa. Dan satu ayat yang saya pegang, janganlah kamu kuatir akan hari esok, kerana hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cekatlah untuk sehari. Haa. Jadi, kita janganlah putus asa dan kecewa sebab haa. Segala rintangan tu, apa, segala rintangan tu, kita boleh selesaikan. Haa. Tak apa, haa. Mematahkan semangat kita lah. Haa. Haa. Hanya apa sahaja halangan, dugaan, semua itu dapat ditempuh kalau kita yakin dengan diri sendiri. Haa. Ya, betul. Haa. Okey, sebelum... Haa. Apa dia? Haa. 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 Saya rasa kalau kita buat perkara yang baik, pasti akan ramai yang menyokong kita, mendorong kita ke arah benda yang lebih baik itu lah kan. Ya, betul tu, Kristina. Okey, sebelum kita mengakhiri bual bicara kita untuk tengah hari ini, apakah kata-kata semangat daripada Kristina haa kepada rakan pendengar di luar sana yang mungkin juga terkesan dengan kehadiran COVID-19 di dalam negara kita? Silakan. Haa. Kepada yang terkesan dan pendengar-pendengar kita, haa, janganlah kita merasa, takkan apa, rasa down, rasa sadik. Juma tu, kita boleh sembuh. Jangan fikir negatif, kita fikir yang positif dan kita boleh sembuh. Dan jaga diri, amalkan SOP dan umur baru. Serta amalkan gali hidup sihat, supaya kita dijauhkan dari penyakit berjangkit ni. Okey, terima kasih. Kristina anak marin, so dia berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman lalu mendewasakan kita. Semoga anda tetap sehat di sana, tetap syarikat, dapat melewati kehidupan yang lebih bahagia dan juga dapat mengejar impian anda di sana, ya. Okey, amin. Terima kasih ASFM kerana sudi menempat saya. Ya, terima kasih kembali kepada Kristina. Ada masa kita akan bertemu kembali. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Jaga diri di sana, bye-bye. Okey, bye. Kita tetap bersama dengan Kristina anak marin, rakan kita daripada School Kaumah Meri. Bekas pelajar reka bentuk grafik politeknik Premier Ibrahim Sultan. Berkongsi sedikit pengalaman lalu yang mendewasakan kita, ya. Jadi macam yang Kristina kabar kantai. Walaupun dugaan yang kita laluk. Walaupun cabaran, tempuh dengan hati yang cekal. Kalau kita yakin dengan diri kita, apa saja masalah dapat diselesaikan. Jadi terus kekal bersama dengan kami, ASFM, Moinu Moin, bersama dengan Linda dan juga Syahrul. ASFM, Moinu 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 Moinu. Terkenang saatku bersamamu. Oh sayang di mana kau berada ketika ini. Relakan ku pergi sementara Demi untuk masa depanku Pastinya aku akan kembali ke sisimu Walaupun kau jauh di sana Namun kasihmu tetap di hati Walaupun kita jarang bertemu Namun cintaku sehangat dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!